Jadi YG itu semua tentang Teddy, Bemon punya skill bagus tapi liriknya jelek, nah yang menjadi perdebatan adalah di kanaka Lisa disini itu hanya menyebutkan Lilis Hi everyone, I'm Yusukem, welcome back to my youtube channel Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang bebek saja, atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi gak bebek aja nih Entah itu di kanaka lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masalahnya Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, fighting Alright, di video kali ini kita bakal bahas tentang update Kpop News Di topik pertama, kita bakal bahas tentang Lisa Blackpink Jadi teman-teman, baru-baru ini muncul sebuah pro kontra usai Lisa Blackpink, ucapkan terima kasih kepada penggemarnya Dan berikut adalah informasi selengkapnya Sebelumnya, pada Jumat tanggal 28 Juni 2024, Lisa telah comeback dengan lagu yang bertajuk Rockstar melalui agensi barunya Lagu Rockstar menampilkan bagaimana kemampuan Lisa yang dapat beralih dari rap yang luar biasa dan vocal pop enerjik Dan usuh-penyusuh, single ini diproduseri oleh Ryan Tedder dan Sam Homie Sementara untuk Lisa Blackpink juga turut andel tangan teman-teman dalam pembuatan lagu Rockstar Selain sebagai main artis, dia juga mengambil bagian dalam penulisan lirik dan juga komposer Mengenai pencapaian, setelah 24 jam dirilis, Rockstar miliknya Lisa Blackpink berhasil menguasai charting berbagi dunia di beberapa jam music Seperti Youtube, Apple Music, iTunes, Shazam, dan juga Billboard Namun, baru-baru ini, Lisa menoai pendapatan para penggemar ketika dirinya mengungkapkan rasa terima kasih di akun Instagram pribadinya Jadi, pada tanggal 30 Juni 2024, Lisa itu mengunggah foto pemotretan Rockstar dengan caption ucapan terima kasih Dan captionnya seperti ini guys, mari kita baca Aku sangat senang akhirnya bisa berbagi lagu terbaruku yang berjudul Rockstar kepada kalian Aku telah mengajakkan ini selama beberapa waktu dan sangat senang mempersiapkannya Terima kasih atas kesabaran kalian Aku sangat senang bisa merayakan ini bersama dengan kalian Terima kasih at RCA Records dan juga tim at We Are Loud yang telah ikut serta dalam persiapan ini Terima kasih Lilis atas Sinta dan dukungannya 3 tahun sudah lagu terakhirku dirilis Jadi, aku harap kalian dapat menikmati era Rockstar ini sepertiku PS, ini baru permulaan, masih banyak yang akan datang Jadi, tunggu saja So-so, Lisa Alright, jadi seperti itulah guys, bagaimana ungkapan terima kasihnya Lisa Blackpink Nah, yang menjadi perdebatan adalah dikanaka Lisa disini Itu hanya menyebutkan Lilis yang merupakan nama fandomnya sendiri Dan tidak menyebutkan Blink yang merupakan nama fandom Blackpink Dan berikut adalah bagaimana reaksi pro-contra dari netizen mengenai hal yang satu ini Mari kita simak ya bersama-sama Untuk pendapat aku, mungkin setelah kita baca komentarnya kali ya Jadi, dalam artian yang mengatakan bahwa ini pertama kalinya Lisa mengatakan Lilis dan bukan Blink Kemudian disini ada yang membalas kayak gini guys Jelas, dia peduli pada kita Menurutku, Blink akan tetap menjadi penggemar Blackpink Tapi, para gadis ini juga memulai perjalanan solo mereka Rosie juga bilang dia akan segera mengumumkan nama fandomnya Jadi, jangan terlalu dramatis Singkatnya ya, yang jadi masalah tuh Karena Blinks gak disebut juga Maksudnya, kenapa ya gak nyebut Lilis and Blinks gitu Berbarengan aja Karena ada beberapa orang yang emang gak suka disebut solos Termasuk gue Gue dari awal nge-stun BP tahun 2019 Yang mana bias gue Lisa sampai sekarang pun tetap gak bisa nge-claim diri gue sebagai Lilis Tapi balik lagi ke merekanya Kalau mereka nyamannya nyebut solo fandom aja ya, mau gimana lagi kan Cuma Blinks ini ngerasa kayak gak dianggap aja Kalau mereka cuma nyebut solo fandom doang Blink kenapa pada kecewa ya Sedangkan Lisa aja di bio TikTok sama IGnya ada Lob Blackpink Kalau mau dibalik, ya sama aja dong kayak ngakunya Blink Tapi lebih condong ke satu orang Please pada ngerti dong guys Mungkin Lisa pengen sebe-blink Tapi bakal di-coverize sama IG gak sih? Paham gak sih? Yang bandingin sama member lain Sedangkan ini Lisa kan melihat sebuah caption yang bersangkutan sama lagu baru Alias comebacknya dia yang dibawah nongan agency Barunya itu Loud dan RCA Record Mungkin kalau dia bilang Blinks akan ditreadmask sama pihak IG Atau memang peraturan dikontrak Lisa di label barunya ya Seperti itu guys Gak bisa bawa-bawa nama yang berbau dengan IG Entertainment Terus dia juga kemarin kasih pengumuman kok Kalau dia official sama The Black Label Dia gak ada ngomong Blinks Dia hanya bilang My Lob Well setelah aku baca komentar-komenternya Aku dapat paham Kenapa mungkin ada yang kecewa Ada yang berdebat dan sebagainya Aku dapat memahami teman-teman bagaimana perasaan kalian Tapi seperti yang aku lihat Kenapa disini untuk Lisa itu hanya menyebutkan Lilis Karena dia itu comeback sebagai soloist teman-teman Soalnya ya guys Ini tuh kayak bukan something yang baru gitu loh Yang aku lihat ada juga nih guys Beberapa idol yang ketika mereka bekerja sebagai soloist seperti itu Atau gak bersama dengan grupnya Kebanyakan dari mereka itu mention nama fandom mereka sendiri Misalnya nih guys kayak Bambem dari G7 Nah disini Bambem juga mengucapkan terima kasih gitu loh Kepada pengumarnya Dengan menggunakan nama fandom solonya dia Lantas apakah ini berarti bahwa mereka gak peduli dengan fandom grupnya Kalau menurut aku bukan seperti itu Menurut aku ya guys menurut aku nih Alasan kenapa Lisa itu hanya mention fandom solonya dia itu Lilis Ya dikenakan dia disini berpromosi sebagai seorang soloist Itu guys Tapi disini lain aku juga dapat paham Kenapa ada teman-teman yang kecewa juga Terus ada juga yang mempertanyakan Kenapa gak nyebutin Blinks dan sebagainya Mungkin dia kenakan mereka tidak suka disebut sebagai soloist Dan mereka melebeli diri mereka sebagai pendukung Semua member Blackpink Bukan hanya satu member doang But OT 4 member So dikenakan hal itu mereka lebih nyaman dipanggil Blinks Ketimbang dipanggil dengan sebutan solo fandom I think so And guys how about your opinion for this one Ntar komen ya di kolom komentar Honestly topiknya emang agak lumayan sensitif sih Di sisi lain Lisa Blackpink memberikan nampak yang luar biasa nih guys Kepada kawasan di Thailand Usai merilis Rockstar Seperti yang diketahui Salah satu lokasi syuting musib di Rockstar adalah Chinatown di Bangkok Thailand Diketahui lebih lanjut bahwa kawasan tersebut Ramai dikunjungi oleh para penggemar K-pop yang datang Setelah video musik Lisa dirilis Kunjungan itu melibatkan lokasi yang ditampilkan dalam MV Yang kemudian kembali mengunggah foto kunjungan mereka ke social media Direktur TAT Tapani Kiat Paibul Lantas mengatakan bahwa MV Lisa telah mempromosikan pariwisata Beliau berpendapat bahwa hal itu dapat meningkatkan citra dan kesadaran negara Serta berdampak pada kelompok masyarakat yang lebih luas dan juga beragam Pihak-pihak yang berwenang seperti TAT dan industri pariwisata Menyatakan harapan mereka Bahwa musib video Rockstar dapat berkontribusi besar Dalam merevitalisasi pariwisata Bangkok Dengan mengatakan Penggemar dari seluruh dunia akan mengikuti cejak lisa dan mengunjungi Bangkok Dari raksa dari kpopchat.net Dikenakan fenomena yang tengah terjadi Media lokal seperti lembaga penyarang publik Thailand PBS dan Kawsot Pada tanggal 1 Juli waktu setempat Otoritas Pariwisata Thailand mengumumkan bahwa mereka merencanakan walking tour Hal itu dilakukan untuk mempromosikan jalan Yawarat, Pencinan Bangkok, Ibu Kota Thailand Dan jalan-jalan di sekitarnya Selain itu mereka juga menambahkan acara dan festival yang diadakan di wilayah tersebut Seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Vegetarian yang akan dipromosikan lebih aktif Pihak berwenang di Bangkok, Thailand juga mengumumkan bahwa mereka akan melakukan reorganisasi Untuk melestarikan karakteristik Chinatown dan membuka jalan baru bagi pejalan kaki Dan guys, sekarang kita akan mau bagi informasi yang berikutnya Kita bakal bahas tentang comebacknya Baby Master dengan Forever Bagaimana kah opini netizen Korea mengenai comebacknya Baby Master kali ini? Yorobun, seperti yang diketahui bahwa agak grup rookie YJ Entertainment Yaitu Baby Master baru saja merilis Forever Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Forever merupakan single terbaru Baby Master Yang juga menjadi tracklist untuk full album pertama mereka Yang rencananya akan dirilis sekitar bulan September dan Oktober tahun 2024 ini Bersama dengan itu, video musik untuk lagu Forever juga telah resmi dirilis di kanal Youtube Baby Master Secara khusus, video musik untuk lagu Forever ditampilkan dengan konsep yang gemerlap serta glamour 7 member Baby Master menampilkan persona bintang mereka yang elegan Sesuai dengan karakter masing-masing Lagu Forever sendiri bercerita tentang menikmati hidup Tanpa memikirkan kekhawatiran dunia yang berlebih Seolah kita akan hidup selamanya Lirik lagunya juga berbicara tentang kepercayaan diri yang tinggi Dan keinginan untuk terus melambung tinggi bersama mimpi Dengan menggunakan lambang sepasang sepatu heels yang cantik Dan hak yang runcing Lagu ini tidak hanya berteriak elegan Tetapi powerful pada saat bersamaan Terus gimana ya komentar-komentar dari Nielsen Korea Usah melihat bagaimana kebacknya Baby Master Begini teman-teman komentar mereka Seperti yang aku lansir dari Deku Ini komentar-komentar teratas aja ya Kita bacain Yang pertama ada yang komen Jadi YG itu semua tentang Teddy Lagunya bagus Lagunya bagus kok aku suka Forever Ya jujur aku suka sih Apalagi bagian bridge-nya itu loh Keren banget Parita disini cantik banget sih Wah kenapa tampilannya berbeda sekali dengan YG Apakah mereka mengganti direkturnya Nuasanya berubah total Lagu apa ini Tidak Tapi lagunya sangat buruk Masa sih Aku dengerin bagus-bagus aja Ya emang sih ya Pendengaran orang kan beda-beda ya Ada yang kayak gini Ada yang kayak gitu But honestly menurut aku Mbak Gak buruk sih deh Ah aku bersemangat Semua orang cantik dan suara mereka menawan Aku suka baik-baik lagunya Tetapi bagian rap-nya Tidak Tapi apa yang YG lakukan dengan suara bagus seperti itu Apa ini Bagian rap-nya bagus Oke Jadi sepatutnya beberapa komentar-komentar dari netizen Korea Yang kalau kita lihat Banyak kok yang suka dengan lagu tersebut Di sisi lain Gak sedikit juga nih guys Dari netizen Korea Yang kayak mengkritik liriknya Kenapa dikritik liriknya Dikarenakan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris Ya memang bukan rahasia umum lagi sih Banyak lagu K-pop yang dikritik oleh netizen Korea Karena banyak pakai lirik yang berbahasa Inggris guys Ketimbang pakai lirik berbahasa Korea Dan Babymaster bukan satu-satunya yang dikritik Dikarenakan masalah ini Sebelumnya juga terdapat Banyak banget grup K-pop yang dikritik guys Dikarenakan isu yang serupa Dan berikut adalah bagaimana komentar netizen Korea Mengenai bagaimana lirik lagu Babymaster yang Mostly pakai bahasa Inggris Oh tidak Hahaha Ini adalah liriknya Lirik bahasa Koreanya lucu sekali Aku ingin melihat beberapa lirik Korea Bahasa Korea hanyalah dekorasi Saat ini sulit menemukan sejarah Korea Gak hanya disini Sepertinya Trenya adalah menambahkan Satu atau dua kata Kedalam bahasa Inggris Siapa yang menulis lirik Kanada Ramaba Cheap things Bukankah lebih baik para anggota Menulis liriknya sendiri Lirik Bemon Lagunya juga jelek banget Itu norak Itu sebabnya aku gak bisa dengerin sih Semuanya dalam bahasa Inggris Enggak Semuanya dalam bahasa Inggris Tapi satu-satunya bahasa Korea yang ada adalah Kanada Ramabasa Kanada Ramabasa Kayak pernah denger ya Ini di lagu TN1 Kayaknya pernah pake deh Kanada Ramabasa Eh dimana ya aku dengerin ya Ada yang tau lagu apa yang pake lirik Kanada Ramabasa Ntar komen ya guys Lagunya seru dan bagus Kok Bemon punya skill bagus Tapi liriknya jelek Grup anggotanya sangat bagus Sehingga orang dapat menghitungnya Bahkan lagunya juga sangat bagus Alright Jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar Dari Nersing Korea Mengenai lirik lagunya Dan temen-temen Kalau kalian sendiri gimana nih Pendapatnya akan hal yang satu ini Antara komennya di kolom komentar Dari 1 sampai 10 Berapa yang kalian kasih Untuk lagu Forever Komen-komen-komen Anyway Cukup sekian ya guys Untuk hari ini I'm Shilky pamit Dan aku juga mohon maaf Jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan mungkin ada kesalahan formasi Mohon koreksinya ya Sampai jumpa semuanya Dan selamat beraktifitas Goodbye everyone Bye-bye Bye-bye